Komisi 2 DPRD Balikpapan masih menunggu informasi dari Manajemen Balikpapan Superblok atau BSB tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB 2018-2019 dan pajak berjalan 2020 yang tertunggak sebesar 10 miliar lebih. Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan, Sukri Wahid mengatakan terkait informasi tentang perkembangan pembayaran PBB oleh Manajemen BSB sampai saat ini belum ada kejelasannya alias masih di listing agenda rapat dengan pendapat. Menurut Sukri, inti pertemuan nanti adalah tindak lanjut dari keputusan yang kemarin bahwa pihak dari pengelola BSB akan berkonsultasi dengan Manajemen Pusat dan hasil review nantinya akan diekspos ke DPRD Balikpapan. Yang kedua dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah untuk mengajukan skema yakni skema pembayaran yang diatur dalam perwali maksimal dicicil 5 kali selama 10 bulan. Terkait jumlah pasti tunggakan pajak BSB tersebut, Sukri Enggan menjelaskan secara pasti karena bukan kewenangannya untuk menjelaskan karena ada undang-undang tersendiri yang mengatur. Dia menambahkan yang lebih berhak untuk menjelaskan adalah petugas pajak dan pihaknya harus menjaga hal itu. Tugas Komisi 2 DPRD Balikpapan adalah memastikan angka yang sudah terbit di SPPT itu tidak akan meleset karena sistem yang terbangun di dispenda ini adalah begitu seseorang diterbitkan SPPT-nya jatuh tempo maka bulan 10 denda harus dibayarkan. Atas permasalahan ini Komisi 2 DPRD Balikpapan akan mengawasi untuk memastikan pembayarannya dengan skema pembayaran di atas berita acara. Ya belum, masih di listing kita dalam agenda RDP karena mengingat komposisi yang Kota Komisi 2 dalam minggu ini sedang banyak yang dinas keluar. Itu pertemuan nanti adalah tindak lanjut dari keputusan yang kemarin bahwa pihak dari pengolah akan berkonsultasi dengan manajemen di pusat. Nanti hasil review itu akan di ekspos ke kami. Yang kedua, dari dinas kekait, dalam hal ini dinas pendapatan pajak daerah reklusi untuk mengajukan skema. Skema pembayaran yang diatur dalam perwali. Yang dalam perwali kita diatur itu satu, bahwa maksimal itu dicicil 5 kali dalam 10 bulan. Jadi yang pajak itu enggak, tahun 2018 dan 2019. Pas Pak Pak, nyatanya yang sesungguhnya berapa itu? Saya tidak boleh menyebutkan itu. Nanti itu ada undang-undang tersendiri yang akan mengatur. Karena menyebutkan angka itu, itu juga ada undang-undang 28, enggak boleh. Karena sempat, ya, sempat siap, ada yang ke-7, ada yang ke-10, nah itu. Enggak, enggak, bukan. Ya jelasnya yang lebih berhak menyampaikan itu adalah petugas pajak. Jadi saya harus menjaga itu. Tugas kami adalah memastikan angka yang sudah terbit di SPPT, itu tidak akan berhasil. Karena sistem yang terbangun di sepeda ini adalah, begitu seseorang diterbitkan SPT-nya jatuh tempo, anggaplah bulan 9, maka bulan 10 dia bayar denda. 11 denda, 12 denda. Itu otomatis di sistem, enggak bisa dimanipulasi.